Intro Halo teman-teman, senang bisa kembali bertemu dengan teman-teman dalam acara Youth for Christ Perlindungan kita pada hari ini berjudul Hidup Dalam Terang Yang didasarkan pada Ephesus 5 ayat 6-20 Dan yang menjadi pusat dari perlindungan kita saat ini Dari Ephesus 5 ayat yang ke-9 Yang mengatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran Saya Pendeta Edwin Nugraha Chandra Putra dari GKI Vila Melatimas Mona Lisa Smile adalah sebuah film yang dirilis pada tahun 2003 Latar belakang dari film ini adalah sebuah sekolah khusus perempuan Pada tahun 1950, di sekolah tersebut ada seorang guru yang bernama Catherine N. Watson Ia bersikap kritis atas pandangan umum yang berlaku pada masa itu Itu bahwa kaum perempuan ditakdirkan hanya untuk menjadi seorang istri yang baik Karena itu dia ingin mengajak generasi perempuan muda memiliki cara berpikir yang berbeda Sekalipun pada mulanya tentu saja tidak muda Tetapi sedikit demi sedikit dia dapat memikat para siswanya untuk berani berpikir secara mandir Lalu dia pun mengajak mereka agar jangan hanya ikut arus di tengah-tengah desakan budaya yang didominasi oleh kaum laki-laki Teman-teman, Rasul Paulus pun mengajak umat di Ephesus agar tidak ikut arus kehidupan yang ada di dunia ini Dia menasihati mereka agar jangan mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan Antara lain percabulan, keserakahan, dan juga perkataan kotor Tetapi sebaliknya dia mengajak mereka untuk hidup sebagai anak-anak terang Yaitu hidup dengan menjunjung tinggi kebaikan, keadilan, dan juga kebenaran Untuk itu umat harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana mereka hidup Dan berusaha untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi Mengikut Tuhan Yesus berarti memilih untuk hidup di dalam perang Kita menolak untuk mengikuti arus kegelapan dunia ini Dan berusaha untuk menyelaraskan diri dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan Karena itu kita harus menyikapi setiap situasi dengan arif Kita menguji apakah hal itu berkenan kepada Tuhan atau tidak Dan kita pun harusnya bertanya Apakah hal tersebut baik, apakah hal tersebut adil, dan juga apakah hal tersebut benar Karena itu teman-teman perusahaan untuk menjadi anak-anak terang di dalam kehidupan ini Tuhan menolong Amin Sahabat Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton